selamat menikmati ilmu logika ini menarik kalau di Al-Farabi belajar logika itu tidak sekedar cara berpikir di dalamnya ada demonstrasi atau dalam bahasa Arabnya burhan cara berpikir sampai ke titik tidak terbantahkan ya ini yang logika yang murni dengan silogisme dan lain sebagainya termasuk pelajaran logika juga dialektika dialektika itu kemarin persis seperti di Socrates ya ini bagaimana kita beradu pikiran beradu pandangan untuk menemukan yang paling benar jadal kalau dalam bahasa Arabnya mujadala penting ada retorika kalau di kitabnya Al-Farabi ini kan disebut hitobah retorika itu menyampaikan kebenaran padahal layak pada orang banyak baik lewat kata-kata maupun lewat tulisan ini juga bagian dari kebenaran dan yang terakhir puisi menarik puisi masuk disini alatnya imajinasi jadi ada berarti unsur-unsur logisi itu kalau Deo Al-Farabi melibatkan juga puisi nanti kita lihat ya hubungannya apa retorika dan puisi kok masuk dalam meranah kajian logika kalau yang pertama jelas kalau ini jelas logika istilah dalam bahasa Arab namanya burhan tata pikir silogisme kemudian tata pikir gimana rentetan istikrok istintaj dan lain sebagainya jadi ini tata pikir sampai ke titik kebenaran yang tidak terbantahkan itu namanya apodiktik ya kita belajar logika selama ini ya yang demonstrasi itu yang kedua bagian dari tata berpikir adalah dialektika kalau demonstrasi itu kita merenung sendiri berefleksi sendiri dialektika itu ada temannya ada perbantahan nah ya kalau pakai istilah teman-teman sekarang mungkin perdebatan ini kan baru rame-ramenya debat ya itu sifatnya dialektis memang saling membantah isinya tapi idealnya untuk menemukan kebenaran bukan untuk saling mengalahkan idealnya cuma dalam prakteknya biasanya jidal itu berubah jadi saling mengalahkan itulah mengapa dulu waktu kita tema mujadalah berdebat yang baik itu kan beberapa ulama menyebut mereka kurang seneng dengan metode debat karena apalagi debat yang penuh emosi pada akhirnya kebenarannya tidak ketemu yang ketemu apa permusuhannya nah itu dialektika boleh di cek lagi yang di ngaji sesi mujadalah dulu ada satu sesi berdebat mungkin yang di buku terbarunya MJS itu metode berfilsafat itu kan ada itu cara berdebat yang baik itu dialektika bagian juga dari penemuan kebenaran kita ini kan saling ketemu jadi kalau dialektika saling jawab memang ada sekelompok manusia yang makomnya makom mujadalah untuk menemukan kebenaran harus diajak tiktokan berdiskusi berdialog dari situ terus dia ketemu kebenaran seperti yang dilakukan oleh Sokrates dulu kan ada metode dialognya Sokrates kan metode tiktokan jawab-menjawab ya kalau sekarang seperti apa ya kayak orang podcastan itulah cuma kan kalau podcast kadang diatur tanya jawabnya sudah diarahkan tapi ini seperti Sokrates dialektika itu ditanya apa digiring sampai bareng-bareng menemukan kebenaran ini juga kalau ingin mendalam dalam bidang pemikiran ya kita harus ngerti dialektika kemudian retorika ini ini nanti kita jelaskan panjang dan puisi puisi ini yang dimaksud oleh Alvaro B adalah membangkitkan kekuatan imajinasi daya kreatif kalau di ilmu logika yang modern kan ada istilah berpikir kritis dan berpikir kreatif berpikir kreatif ini perlu daya imajinasi yang kuat kalau bahasa Arabnya tahyil ya nanti di Indonesia terus populer istilah tahayyul dari aspek harafiannya istilah tahayyul imajinasi itu kemampuan untuk berpikir kreatif ketika kita melihat apa bisa melahirkan gambaran yang baru apa dan itu kan banyak dipakai oleh para sastrawan yang ahli puisi kalimat-kalimat puitik itu kan kata-katanya apa tapi membangkitkan imajinasi yang bagaimana mungkin kata-katanya sama orang yang imajinasinya tinggi luas dengan yang imajinasinya tidak terlalu tinggi mungkin cara memahaminya berbeda sekedar kata-kata yang misalnya saya ngomong yang itu bagi yang mikirnya lempar-lempeng saja yang itu kata sambung laptop yang warnanya hitam itu kan biasa saja tapi orang yang imajinasinya luas itu bisa dikaitkan kemana-mana kata yang saja bisa romantis wah apa-apa romantis ngomong yang sama-sama yang nah ini nanti ada hubungannya juga dengan persuasi dengan penemuan kebenaran karena daya imajinasi itu melambangkan kapasitas tertentu seseorang untuk bisa menyampaikan kebenaran jadi saya misalnya ketemu kalian setelah membaca kitabnya Al-Farabi Al-Farabi kitabnya rohut bulat kalau dibaca agak rumit tapi saya tahu kapasitasmu seperti apa kalau saya sampaikan apa adanya kan terus saya agak imajinasi kemana-mana pakai sepak bola lah pakai pemilu lah pakai apa lah ini daya imajinasi sehingga kalian bisa menangkapnya kata Al-Farabi Nabi itu putusan putusan Allah itu selain cerdas secara logika kita menyebutnya fatona canggih juga secara imajinasi bisa berilustrasi macam-macam jadi ketika menjelaskan pada umatnya tentang ini menggunakan metafor ini menggunakan kalimat ini yang mudah dipahami demi sadida baliho tadi demi makrufa tadi sesuai konteks sesuai situasi dan lain sebagainya jadi Nabi juga sangat cerdas disini kalau disampaikan apa adanya level sangat dalam sangat metafisik misalnya tentang eskatologi itu mungkin bingung orang Arab zaman itu tapi kecerdasan Nabi di aspek berpikir kritis ini mampu menyampaikan risalah pesan-pesan agama yang mungkin sangat tinggi sangat eskatologi sangat metafisik di level yang bisa dipahami oleh masyarakat zaman itu jadi teman-teman yang belajar logika belajar cara berpikir kalau mengikuti Alvaro tidak hanya canggih berdemonstrasi pikiran tapi juga mampu berdialektika berbantahan canggih juga berretorika menyampaikan secara pas secara baik sehingga pesannya tidak tereduksi terdistorsi dan mampu juga berimajinasi berpikir buitik oke jadi ini empat alat utama kalau dalam retorikanya Alvaro B nah itu ada kalimat menarik mungkin teman-teman ingin bertanya apa sih hubungannya puisi dan persuasi ini ada di Fususul Madani kata Al-Farobi keunggulan dalam bangkitnya imajinasi berbeda dengan keunggulan dalam persuasi perbedaan keduanya keunggulan dalam perpuasi persuasi dimaksud agar pendengar melakukan sesuatu setelah menyetujuinya kalau persuasi saya menyampaikan sesuatu sampaian setuju itu berarti saya sukses mempersuasi tapi kalau kebangkitan imajinasi adalah untuk menggugah jiwa pendengarnya sehingga dia mencari atau melarikan diri dari hal itu atau memiliki kecenderungan atau kebencian terhadap hal itu meskipun dia mungkin tidak menyetujuinya nah ini imajinasi misalnya saya tidak mengajak kalian untuk misalnya ya apa kasus Palestina Israel yang disana ada terakhir di kemanusiaan saya tidak secara langsung mengajak kalian ayo nyumbang ayo menyumbang itu pahalanya besar ayo apa yang bisa kita lakukan ayo kita berikan ini namanya persuasi tapi kalau membangkitkan imajinasi jenis puisi itu saya cerita saja bayangkan disana sampai hari ini 25 ribu lebih korban tewas yang anak-anak betapa mengenaskannya itu kan terus imajinasi kalian bangkit kalian membayangkan iya ya seandainya saya seandainya aku punya adik seandainya itu anakku seandainya ini kemampuan membangkitkan imajinasi namanya saya tidak perlu menyuruh tapi kalian terus kalau begitu saya ikut nyumbang pak ini kemampuan untuk membangkitkan imajinasi kalau persuasi tadi mengajah jadi puisi atau kemampuan membangkitkan imajinasi bijak jadi salah satu alat untuk persuasi tapi persuasi tidak selalu sifatnya imajinasi jadi itulah kenapa nanti ini jadi dua alat yang disandingkan dalam aspek riturika baik ini untuk menjelaskan singkat saja saya tidak memperpanjang disini biar teman-teman tidak tambah puyeng oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bissoab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh